Weh, 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 apaan itu guys? Kita malah dikejar oleh Bapak Hawk Moth ya? Ah, tolong! Selamat datang kembali di channel Sprash! Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi katanya itu ada sebuah secret box yang isinya itu merupakan item eksklusif guys. Tapi masalahnya, lokasi secret boxnya itu berada di dalam tempat yang sangat berbahaya. Jadi maksud tempat yang berbahaya itu adalah tempatnya atau kandangnya Hawk Moth ya guys? Hawk Moth siapa bang? Eh, masa nggak tahu? Yang botak itulah. Tapi di mana kandang Hawk Moth itu berada, jadi kandang Hawk Moth itu berada di sekitar sini ya guys. Lebih tepatnya itu ada di dalam minigame Miraculous Han ini ya. Oke, dan langsung saja kita akan memasuki minigame ini demi mencari sebuah lokasi secret box yang isinya itu item eksklusif guys. Ya oke, dan sekarang ini kita sudah berada di dalam rintangan atau kandangnya Hawk Moth ya guys. Dan sekalian kita akan menguji armor beku ini. Apakah cocok dipakai di Miraculous Han ini? Tapi kok sepertinya agak nggak berguna ya guys? Karena bisa kita lihat kekuatannya itu jadi nggak ada ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap mencari di mana lokasi secret box itu berada ya guys. Katanya itu lokasinya disempunyikan di suatu tempat guys. Apakah ada di sini? Oh, ternyata kita malah dapet buku ya kan? Oh, ini bukan buku sih tapi ya seperti lingkaran... Ya, pokoknya lambang lingkaran gitu lah. Mana itu secret boxnya ya guys? Apakah ada di sini? Ternyata nggak ada. Halo, apakah ada secret box di sini? Saya pengen mendapatkan item eksklusif ya. Eh, mana ya guys? Dari tadi kita muter-muter mulu. Nggak nemu secret box satu pun guys. Apakah ini... Emang nggak ada apa gimana ya guys? Kita malah mendapatkan lambang yang seperti ini dua kali guys. Tapi kita malah nggak dapet secret boxnya ya. Weh, 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 apaan itu guys? Kita malah dikejar oleh Bapak Hawk Moth ya. Kita harus melarikan diri dulu dari Bapak Hawk Moth ini. Astaga, kita jalan kemana ini guys? Kenapa pintunya ditutup di sini? Weh! Ah, tolong! Sama kami diri! Weh, hampir aja kita dikejar oleh Bapak Hawk Moth ya guys. Hampir saja kita tertangkap. Mungkin kita harus melalui jalan sini ya. Astaga, apa-apaan pula itu Bapak Hawk Moth. Sepertinya Bapak Hawk Moth itu ada dendam sama kita ya. Oke, jadinya sekarang ini kita terpaksa mengulang ya guys. Oke, guys. Astaga, emang dasar gara-gara Bapak Hawk Moth kita malah jadi mengulang ya guys. Oke, tapi saat ini kita akan fokus saja mencari secret box. Kita nggak peduli ada buku atau lambang atau apa itu ya guys. Yang penting kita harus mendapatkan sebuah secret box guys. Kira-kira di mana ya guys lokasi secret boxnya? Oke, apakah di sini ada sebuah secret box? Dan sepertinya kita belum menemukan lokasi secret box satu pun. Tapi ternyata ada sebuah tanda bahaya di sini. Kita kabur dulu. Secret box di mana secret box? Nah, ini dia lokasi secret box ya guys. Astaga, nyari kayak gini aja berjam-jam ya. Oke, dan kita akan langsung saja buka. Kira-kira kita mendapatkan apa ya guys? Oke, kita buka. Dan ternyata kita mendapatkan sepatunya ya. Oke, guys. Kita kan sudah dapat satu secret box nih. Nah, katanya itu kita harus keluar lagi. Karena lokasi secret boxnya itu berada di dalam ruangan secara terpisah-pisah guys. Saya nggak tahu apakah itu benar. Tapi kita akan langsung saja mencobanya kembali ya kan? Oke, dan kita kembali memasuki rintangan ini lagi ya guys. Tapi kok sepertinya ini rintangannya agak berbeda ya guys? Bukannya tadi pintunya itu nggak seperti ini ya? Oke, tapi kita akan langsung saja fokus mencari lokasi secret box kembali ya guys. Oke. Apakah ada secret box di sekitar sini? Ternyata belum menemukan lagi ya guys. Oke, kita cari kembali. Kita cari, kita cari. Semoga kita nggak ketemu dengan Bapak Hawk Moth guys. Karena ya, tahu sendirilah. Apakah ada lokasi secret box di sekitar sini? Oke, kita memasuki markasnya Bapak Hawk Moth. Tapi di sini nggak ada guys. Kira-kira di mana ya guys? Di mana Bapak Hawk Moth menyembunyikan lokasi secret box yang sangat berharga itu? Astaga. Nah, jahat kali ya guys. Udah membuat kerusuhan di dunia PKXD. Sekarang malah berulah menyembunyikan lokasi secret box guys. Betapa jahatnya dia ya? Oke, tapi ini ngomong-ngomong kok dari tadi kita muter-muter mulu ya guys. Nggak ada hasilnya juga ya? Secret box nggak dapet. Lambang nggak dapet. Nggak berguna kali ya kita. Oke, dan ya minimal dapet kayak ginilah. Sambil mencari secret box ya kan? Ya, malah menang duluan kita sebelum mengambil secret box. Eh, kira-kira secret boxnya itu di mana ya guys? Kita itu muter-muter mulu dari tadi. Astaga, di sini juga nggak ada ya. Eh, ternyata di sini ada satu guys. Dan langsung saja kita buka. Kira-kira ini isinya apa ya? Oke, dan kita telah mendapatkan bajunya ya guys. Wih, keren banget ya. Oke, kita akan menyelinap di sini. Itu Bapak Hawk Moth yang di sana. Tapi markasnya di sini guys. Tapi kita akan dikejar Bapak Hawk Moth. Kalau lewat sana ya. Mungkin kita mengambil jalan memutar dulu. Apakah kita harus bersembunyi dulu? Oke, sebentar guys. Sebentar, tunggu momen. Tunggu momen. Apakah di sini ada secret box? Dan ternyata nggak ada dong? Goodbye. Astaga, dari tadi kita cuma muter-muter mulu mencari secret box-nya di mana. Dan ternyata di sini ada lokasi secret box ya guys. Dan langsung saja kita ambil. Oke, kira-kira ini isinya apa? Wih, ternyata celananya ya guys. Ya, harusnya sih ini kita sudah dapet satu set ya guys. Oke, jadi ternyata bajunya itu seperti ini ya guys. Tapi sebentar, kita mungkin akan melepas helm kita dulu. Lalu pakai kacamata lagi guys. Sarung tangannya juga kita lepas. Nah, jadi seperti inilah tampilan item eksklusif atau pakaian eksklusif. Yang disembunyikan oleh Bapak Hawk Moth ya guys. Astaga, kira-kira apa istimewanya dari pakaian ini ya guys? Kenapa sampai Bapak Hawk Moth pun menyembunyikan pakaian ini ya? Padahal kan pakaian ini nggak mempunyai efek, nggak punya kekuatan. Kenapa Bapak Hawk Moth nggak menyembunyikan armor saja ya? Tapi tidak apa-apa yang penting kita sudah mendapatkan item eksklusif ini secara gratis ya kan?